Bilkada, sebentar lagi nih, bisa hitungan jari nih, banyak masyarakat itu mungkin bertanya seperti apa sih kesiapan penyelenggara sendiri terkait dengan bilkada khususnya di tengah pandemi ini nih, karena ada khawatiran jangan sampai muncul kluster bilkada. Ada lima orang yang reaksi, khawatiran disaksi pas loh. Harus secara pemantau, kita masyarakat, semua masyarakat juga pemantau kan itu posisinya. Ada 1.631.564 pemilih yang diharapkan datang ke TPS dengan cek suhu. Pertanyaan besarnya, bagaimana perlakuan pasca si pemilih itu terdeteksi 37,3? Lebih. Secara hari libur, berarti belum bicara tingkat partisipasi. KPU sekali lagi, 100% siap, ya 100% siap melaksana tampilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jerek, kembali lagi kita di FGD COVID-19. Tema kita kali ini, Pilkada di tengah pandemi. Nah, saya sudah kedatangan beberapa narusumber, yang mungkin bisa dibilang ini edisi spesial di FGD kali ini. Mungkin saya bisa perkenalkan, narusumber kita yang pertama adalah dari KPU Pak Ristiman di Divisi Sosialisasi, Lalu Pak Yuni Yunardi, dari Bawaslu di Divisi Penyelesaian Sekretar dan Kang Irhan Ali Muhammad, Komite Independen Pemantau Pemilu, Jawa Barat. Nah, Pilkada, sebentar lagi nih, bisa hitungan jari nih. Banyak masyarakat itu mungkin bertanya, seperti apa sih kesiapan penyelenggara sendiri terkait dengan Pilkada khususnya di tengah pandemi ini nih. Karena, ada khawatiran jangan sampai muncul cluster Pilkada. Nah, mungkin Pak Ristiman bisa menjelaskannya, seperti apa mungkin dari awal dulu, progres sampai saat ini, persiapan Pilkada Cianjur sudah sejauh mana nih. Ya, Kang Geri dan semuanya, kalau ditanya kesiapan, 95% sekarang kita sudah siap. Ya, 95% sudah siap. Dan, kalau berbicara protokol kesehatan, ya tentu juga sudah siap. Karena salah satu syarat Pilkada ini dilanjutkan adalah protokol kesehatan. Itu jadi syarat mutlak, syarat utama. Lanjut dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, selanjutnya seperti apa kesiapannya? Kesiapannya dalam konteks protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan kita Cianjur ini punya kelebihan khusus. Kenapa? Karena alat perangkat pelindung diri ini disiapkan oleh pemerintah daerah. Jadi, kita tinggal pakai saja. Kita ngajuin jumlah, waktu dipakainya kapan. Udah. Termasuk hari ini, alat pelindung diri untuk pelaksanaan hadiat kita bersama 9 Desember ini sudah tersedia full. Semuanya sudah siap. Sudah distribusi. Tinggal dipakai pada waktunya. Selain berbicara yang proses sebelumnya untuk petugas-petugas kita, PPK, PPS, PPDP itu kan sudah lewat. Sudah dipakai, sudah dilakukan. Termasuk SOP-nya mungkin bisa jelaskan seperti apa gitu nanti ketika pas pemilihan? Langsung. Langsung coblos ya, deh. Langsung coblos. Jadi, pada saat pencoblosan ini dipastikan TPS ini bebas COVID. Mulai dari penyemprotan di sementekan, di seputar TPS. Kemudian ketika pemilih akan masuk juga nanti ada pengukuran suhu tubuhnya. Manakala suhu tubuhnya lebih dari 37,5 disiapkan bilik khusus. Tidak dicampur adukan dengan yang biasa. Karena itu antisipasi dikhawatirkan suhu tubuhnya tinggi itu karena COVID. Kita kan tidak bisa membedakan suhu tubuh tinggi karena COVID atau karena banyak utang gitu. Kemudian berikutnya pemilih masuk ke lingkungan TPS nanti akan diminta untuk memakai sarung tangan plastik yang kita siapkan. Memakai masker menjadi kewajiban semua. Ketika masuk TPS juga harus pakai masker. Kalau masker ada yang ketinggalan, kita siapkan masker cadangan. Kemudian kita juga menganjurkan bawa alat tulis sendiri. Ada pertanyaan, kenapa bawa alat tulis sendiri? Kan dicobrosnya pakai paku, bukan pakai alat tulis ya. Itu untuk ngisi daftar hadir. Dihawatirkan, nah ini alat tulis yang ada terkontaminasi. Kan lebih aman manakala bawa sendiri. Kalau tidak bawa bagaimana? Ya nggak apa-apa sebetulnya karena bawa alat tulis sudah disiapkan dan disterilisasi secara berkala. Kita siapkan juga disintengkan, kemudian hand sanitizer untuk perawatan-perawatan kecil. Kemudian hal lainnya nanti, oh iya pemilih. Biasanya kan pemilih ini total untuk pil kada itu biasanya 800. Nah sekarang karena covid ini kan maksimal 500 ya. Berapa sih? Supaya tidak terjadi kerumunan. Nah supaya tidak terjadi kerumunan juga, kedatangan biasanya kapan-kapan saja. Dari jam 7 sampai dengan jam 12 atau sampai dengan jam 1 itu boleh. Nah sekarang ada pengaturan. Pengaturan kedatangan. Itu dalam rangka usaha agar tidak terjadi penumpukan pemilih. Misalkan jam 7 sampai jam 8 itu 50 orang, jam 8 sampai jam 9 50 orang dan seterusnya. Itu kan sampai habis maksimal 500. Untuk petugas KPPS itu gimana? Untuk petugas KPPS dipastikan mereka harus memakai alat pelindung diri. Ya dalam artian tadi protokol kesehatannya jelas ya. Sebelumnya ada di rapid test nggak? Oh jelas ada. Jadi rapid test secara berkala kan bahasanya. Walaupun untuk KPPS mungkin hanya satu kali. Dan sekarang itu ada rapid test susulan di beberapa kecamatan yang kemarin tertinggal. Jadwal rapid test kita sih mengagendakan tanggal 26 November kemarin sampai tanggal 2 Desember. Tapi karena faktor satu dan lain hal, wilayah satu dan lain hal ada yang memang hari ini susulan. Susulan hari ini ya? Ya masih ada hari informasinya ya. Kalau ada yang petugas KPPS sendiri yang reaktif gitu kan? Itu gimana? Petugas KPPS yang reaktif itu langsung di swab. Langsung di swab. Ya langsung di swab. Nah ketika hasil swab negatif, lanjut. Dia bisa bertugas ketika positif. Maka dia harus di karantina. Tidak ditugaskan di PPS. Oke. Pak Iyun, ini gimana nih? Gimana kabunya nih? Ya. Soblos. Karena begini ya. Bicara perasaan peluang kesehatan gitu kan. Tapi sudah sudah lamblang pada semua menjelaskan kan. Terkait SOP-nya seperti apa. Nah Bawastu sendiri pengawasannya ini seperti apa nih? Ya pada prinsipnya kami pun melakukan upaya yang sama. Ternyata pelajaran kami. Jadi kemarin per tanggal 16 November sudah ada pengawas TPS di 4968. Pengawas TPS. Dan hampir bersamaan mereka juga dilakukan rapid test sebelum melakukan pengawasan di hari-hari. Ya. Jadi prosedurnya pun sama. Manakala sudah rapid hasilnya reaktif. Dilanjutkan ke swab. Informasi terakhir. Baru ada. Bukan baru ya. Ada lima orang yang positif. Swab. Ya. Jadi untuk teman-teman yang positif swab. Sangat menyesal. Itu posisinya di kecamatan? Ya di kecamatan Pacet. Tiga. Ternyata identifikasi itu. Cegunang satu. Dan Cikabung satu. Jadi untuk teman-teman yang positif. Masa waktunya berakhir. Oh berakhir? Karena diganti. Kan gak mungkin pengawasan lewat daring. Atau lewat jum. Ya kalau iya. Sekarang tetap ya. Itu berarti di komisionnya sendiri? Pengawas TPS. Pengawas ya? Pengawas TPS ya. Kalau di. Kami di komisioner. Alhamdulillah. Cek terakhir. Masih memperaktif. Nah nanti pengawasan TPS gimana nanti? Nah untuk pengawasan di TPS. Pertama kan tugas pengawas TPS itu ada dalam ring. Ya. Untuk memastikan apakah prosedur pelaksanaan teknis. Dan prokes itu berjalan atau tidak. Ya klunya disitu. Tapi. Yang saya khawatirkan sebetulnya. Kan di dalam TPS itu ada KPPS. Ada pengawas TPS. Saksi. Nah untuk saksi. Karena tidak. Ada aturan. Harus dilakukan. Rapin atau tidak. Nah. Kami hanya sebatas menghimbau. Ya. Sama halnya KPU juga. mengimbol kepada semua paslon untuk dilakukan rapi. Lalu siapa yang harus memfasilitasi itu? Ya biaya sendiri, Rasul Aslon. Kalau kemarin kan 2019 saksi pembinaan BIMTEX, segala macam sudah jelas di undang-undang tujuhnya. Kami bahwa Rasul yang melakukan itu. Tapi kalau di undang-undang pemilihan kan tidak mengatur ini. Apalagi ideanya kan kemarin sebelum melahir undang-undang 2020 itu iklut tapi tidak ada. Kekhawatiran itu? Di saksi itu? Kekhawatiran di saksi paslon. Ya mungkin kalau kan tidak ada aturan teknis juga di BKPU. Misalkan saksi cek suhu di atas 37,3. Apakah tetap di dalam ring? Atau itu judul angkatnya ya? Sebagai bentuk antisipasi, boleh-boleh saja kan. Ada kekhawatiran untuk teman-teman yang ada di dalam TPS. Kekhawatiran gimana nih? Mananggap itu? Tadi salah satu khawatiran bawah sini itu saksi nih. Dari paslon yang tidak fasilitasi. Artinya kan itu kan harus dikedepankan ada kebus covid dan disitu. Mereka kan ada informasi kan bahwa ada yang lawan covid ya di tiap TPS. Sekarang itu mereka harus bisa segit. Bagaimana poesi yang selainnya ada yang 37,3 derajat. Itu kan harus ada kena sanksi lah. Sama ada dengan masyarakat. Kan sama-sama sipil kan gitu. Pertama kan di lingkup TPS kan itu berapa meter persegi sih. Misalkan ada berapa. Misalkan ada di KPS kan ada 9 orang kurang lebih sama keamanan. Karena kan di tingkat di bawah susunya tetap ada satu orang, 10 orang. Karena kan ada beberapa paslon kan sekarang ada saksi. Totalnya sekian jiri sekian 14 orang disitu. Bagaimana jaraknya kan gitu. Itu juga harus dipikirkan oleh bersama kan gitu. Jangan sampaikan muncul-muncul lagi kan gitu. Itu sih. Kalau pemantau kan tidak bisa masuk ke ranah ring, ke PPS kan gitu. Tapi sains-sainsnya ada gak khawatiran lagi di TPS? Yang mungkin dianalisa oleh? Atau dipantau oleh? Ya. Yang harus dibuat itu kan orang yang datang dari luar kota itu kan. Itu yang harus disiasati bagaimana kan. Terus apa yang hari ini kan berapa jonasi misalkan. Misalkan di pihak gugus COVID yang jonasi merah dimana saja kecematannya. Kan itu belum-belum ada dikeluarkan. Jadi kan masyarakat juga akan hati-hati. Kan gitu. Itu kan juga tidak ada. Misalkan kapil atau bawah sepunya. Apakah ada jonasinya dimana. Ih yang jadi jonasi merah. Atau warna hitam dimana kan gitu. Atau warna ungu dimana kan. Tidak tahu kan disitu. Itu juga harus ada transparansi disitu. Untuk bagaimana penyelenggara itu. Untuk sebuah kegiatan yang akan terjadi tanggal 9 Desember itu. Apalagi misalkan ada yang di karantina. Apakah mereka memilih atau tidak. Pihak KPU kan harus bagaimana kan gitu. Apakah bikin TPS. Khusus di tempat karantina kan gitu. Kan itu juga bagaimana misalkan ketika ada khusus. Siapa yang menjaga kan gitu. Disampaikan tidak. Ketika mungkin intake atau sosialisasi terhadap PASLON atau BINCESS kan. Terkait dengan saksi nih. Saksi dari PASLON. Untuk difasilitasi. Mungkin rapid test atau pingswap gitu. Enggak ada BINTAG buat saksi. Jadi kita juga enggak BINTAG saksi. Bawaslu juga enggak. Sekarang memang. Tapi disampaikan tidak. Kalau PLO disampaikan. Kita per hari kemarin menyampaikan. Sudah juga sama ke pasangan calon. Kita menghitung. Agar saksi yang turun ke lapangan ini. Baik di tingkat TPS. PPK ataupun nanti tingkat keubatan. Itu dilakukan rapid test. Tapi sifatnya hanya menghimbau. Kenapa? Karena tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan ya. Kan ada yang tanya di saya. KPU Cianjur berani enggak? Itu mewajibkan rapid test bagi saksi. Memang. Jebakan bad man. Kalau KPU Cianjur membuat regulasi. Gitu kan. Kemudian dikoordinasikan dengan stakeholder terkait. Saya pikir selesai. Hanya saja persoalannya. Yang akan muncul. Kalau hanya mewajibkan sih sah-sah saja. Tapi persoalan tadi. Biayanya dari mana? Ketika kembali lagi ke pemerintah. Kan panjang lagi ceritanya. Pemerintah siapa? Membiayain. Cianjur saja. Misalkan karena saksi maksimal 2 orang. Kali ke 4.968. Sudah 8.000 sekian. Jadi siapa yang harus bertanggung jawab ya? Hah? Yang bertanggung jawab ya. Kalau berbicara dengan passwordnya. Password ya. Password ya. Karena yang ngebiayain. Yang ngasih transport juga kan password. Ya kan. Bukan pahwasan. Bukan pahlawan. Pembalik kepada negara. Pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Bagaimana mereka untuk negosiasi kepada pemerintah. Apakah kegugus tugasnya bagaimana? Karena kan itu sebagai masyarakat Cianjur. Kan itu kepentingan bukan kepentingan di luar. Misalnya kan sih itu. Tapi terserah ke Password. Apakah mau Tia Password sendiri? Enggak kan gitu. Kalau ada anggaranya kan. Kalau itu tinggal bagaimana. Bila pengajuan kemudahan. Pembalik kemudahan. Tugas kan gitu. Bawah asuh sudah ada rekomendasi gak soal itu? Bawah berita daerah asli dulu gitu? Atau ke calon? Sejauh ini hanya himbauan di sana. Himbauan sama ya. Himbauan sama ya. Jadi. Pertama kan. Bawa anggaran masing-masing penyelenggara itu. KPU bawa asuh sekian M plus APD. APD itu termasuk prosedur untuk tes rapi. Kalau peserta. Saksi. Itu kan dibawah langsung kendali pasangan calon. Kembali lagi ke yang menugaskan gitu kan. Bisa bilang luput gak dari penting keperhatian gitu? Enggak juga sih. Karena tidak ada aturan yang spesifik. Mengaruh kesalahan. Karena kan bicara protokol kesehatan semua di dalam. Area itu kan harus. Serial. Serial. Ya. Kita kan kembali. Tidak mungkin kita membuat regulasi gitu kan. Karena kita pelaksanaan regulasi gitu. Jadi memang kalau kembali ke regulasi kita di KPU dan Bawasuh tidak mengatur itu. Kecuali kalau memang pemerintah daerah menyambupi. Yaudah. Saksi dirapit. Karena alasan apa namanya kesehatan ya. Sampai jadi kelas terbaru. Sampai jadi kelas terbaru. Saya pikir ketika anggaran di pemerintah daerah ada. Ya tidak masalah. Oh kita juga kan dipasilitasi oleh pemerintah daerah. Yaudah kalau ada saksi yang positif gimana? Di semua ya. Ya. Kalau sudah jelasin yang positif. Aya non reaktif gitu. Tapi tau dia dari mana? Nah itu persoalan. Pemerintah daerah tau dia dari mana saksinya gitu. Ini jadi catatan gak buat KIP sendiri gitu? Ya kan itu jadi permasalahan kan ketika. Karena masalah siapa yang bertanggung jawab. Masalah kan penyelenggara oleh PKP-nya atau pebawas luarnya. Sudah tidak ada kan gitu. Mereka kan penyelenggara hanya bisa mengubah saja kepada pas luar kan gitu. Hal itu kan kembali ke pos. Apakah mereka mau secara pribadi oleh pas tengah sendiri. Untuk membiayai pasukannya atau misalkan saksinya. Atau mereka bisa negosi pada pemerintah daerah. Dengan bagaimana apakah pemerintah daerah ada keuangannya atau tidak kan gitu. Kembali ke situ. Nah juga kalau misalkan. Misalkan oleh tim-timnya sendiri apakah dites dulu apa ya silahkan gitu. Oke. KIP sendiri melihat pilkada di saat pandemi ini. Apa sih yang menjadi fokus KIP sendiri sebagai pemantauan pandemi dulu gitu? Untuk masalah hari ini kan kita KIP secara personil kan kurangan gitu. Cuma kan untuk pemantauannya beberapa wilayah. Cuma kan kita melihatnya bagaimana untuk pemantauan. Ini kan ada beberapa misalkan tentang pemantauan. Kita kan satu hari lagi ya. Untuk masyarakatnya kan. Besok. Hari besok tanggal liman. Sudah itu kan masa tenang. Jadi kali ini kita melihatnya bagaimana pergerakan. Misalkan ada yang kepuannya ASN. Atau KADES dan lain-lain. Alhamdulillah kemungkinan bahwa sudah menyelesaikan dua permasalahan kan gitu. Satu hingga satu banding. Satu hingga satu banding kan gitu. Jadi selama misalkan kampanye ini KIP lihat. Ada ke arahan misalkan Nantin? Dugaan neutralitas sendiri ya? Kalau duga-dugaan pasti ada kan gitu. Cuma kan kita kan punya keputusan bukti. Kan gitu. Kalau kita tidak bukti kan kita yang akan kena kan. Apakah ada buktinya kan gitu. Ntar kan ketika kita pelaporan kepada Bawasu. Misalkan kita tanya bukti. Apa buktinya kan gitu. Hanya kan pemantau hanya membantu. Hanya kan kita KIPP hanya lembaga yang secara hukum ya dilegalkan. Kalau secara pemantau kita semua masyarakat itu pemantau kan itu posisinya. Mau siapapun mau dilembagakan mau tidak silahkan kan gitu. Secara protokol kesehatan? Kesehatan? Kita kan untuk melihat ada beberapa hal yang apa ya. Kalau secara lihat saya beberapa lihat di Facebook kan ya. Ya saya lihat di Facebook kan gitu. Karena teman-teman ada yang secara protokolnya ada yang melanggar. Dan secara jarak minimal jarak lah kan gitu. Dan jarak kan gitu. Jarak juga kan harus misah kan gitu. Kalau saya melihat itu kan gitu. Kalau secara dilatur lapangan saya tidak tahu. Udah dua aja kan mereka. Bawasu gimana? Ini selama-selama masa kampanye nih. Karena kan ya tugas pengawasnya Bawasu kan gitu. Apalagi ya itu tadi protokol kesehatan nih. Selama masa kampanye? Selama masa kampanye dibandingkan daerah lain di Jawa Barat. Cianjur skornya sama dengan pengandaran. Mengeluarkan 6 rekomendasi terkait prokes. Empat peringatan tertulis. Dua teguranisan. Buat daerah lain sangat-sangat banyak. Jadi bisa diartikan bahwa teman-teman peserta pemilihan saat ini relatif lebih tertib. Relatif lebih tertib. Relatif lebih tertib. Berarti dalam apa mereka benar-benar bisa mengerakkan itu? Ya intinya. Sebenarnya realitanya? Makanya gini. Teman-teman panwaslu kecamatan atau panwaslu desa itu lebih ke preventif dulu. Anggap misalkan peserta kampanye tidak pakai masker. Terus jumlahnya pun kadang mereka hitung dulu. Dengan ekstimasi ruang berapa, kapasitas duduk, nyarat, segala macam. Kalau lebih dia yang mau untuk ikurannya. Jadi ya preventif kita jalankan dulu. Kalau yang bawang-bawang ya peringatan masih dinar. Kenapa ada peringatan lisan? Dulu itu kan sebelum ada surat adaran dari bawah seluruh terkait pendelegasian kewenangan untuk bersansi ke kecamatan. Itu sudah terjadi. Jadi diingatkan oleh panas jam. Ini jumlahnya lebih orang ukurannya. Tapi menarik sih betulnya terkait prokes di hari H. Kalau kembali lagi ke hari 3 hari H. Terkait kan akan ada 1.631.564 pemilih yang diharapkan datang ke TPS dengan cek suhu. Pertanyaan besarnya, bagaimana perlakuan pasca si pemilih itu terdeteksi 37,3 lebih? Itu yang? Ya. Kalau dari sisi penanganan itu gerbang awal seci anjur minimal berapa persen orang dewasa yang bisa dilakukan upaya lanjutan. Saya hanya bersifatnya bersaran ke pemerintah daerah atau ke Jakobin juga. Apakah yang pemilih yang di atas 37,3 ada tes terapi, susuran, segala macam? Kalau itu dilakukan bagus. Termasuk tadi saksikan ke antisipasi yang dari luar daerah? Iya. Ya semuanya kan akan terkumpul ke TPS. Nah kalau pemerintah daerah PK bagaimana tindak anjut 37,3 itu? Penanganan akan lebih efek. Termasuk tempat isolasinya ya? Iya. Bila perlukan akan ada lelawan kesehatan di setiap TPS waktu. Maka dia yang menjadi fasilitator misalkan di TPS sekian, ada sekian orang, koordinasi dengan puskesmas misalnya. Berlakukan upaya rapit. Itu akan lebih efek gitu. Selain ya, ketubahas KPPS, pengawas TPS ya sudah rapit gitu. Ya, ya tadi Pak Yoyem bilang, selama masa kampanye ini ada 6 teguran untuk progres. Gimana? Kan itu kan temuan ya teman bawah suhu. Siap pengawasan. Itu kan mereka sudah bekerja kan gitu. Pertama kan apakah ada pelaporan dari luar gak? Untuk hari ini mereka sudah ada pelaporan, belum. Untuk secara pemantau saya, Tapi kan secara positifnya terbatas. Terbatas ya. Hanya beberapa orang kan, hanya beberapa kan gitu. Itu udah hanya bisa. Atau kalau ada yang mau gabung di luar, memang enggak kan gitu. Cuma kan pemantau itu bukan hanya di lembaga, tapi semua masyarakat juga pemantau. Itu punya hak mereka juga ketika ada hal apapun, bisa melaporkan kepada bawah suhu. Atau apapun ketika ada, yang sesuai dengan progresnya tidak sesuai dengan progresnya silahkan melaporkan kepada bawah suhu. Itu kan bisa ditindak oleh bawah suhu. Tidak ada pelaporan dari masyarakat. Kan bawah suhu juga akan terbatas oleh orang. Sama kan yang bisa besar ya masyarakat. Dari khususnya disianjur kan gitu. Selah kan melaporkan ketika ada hal yang kurang baik atau kurang sesuai dengan progres kesehatan kan gitu. Terakhirnya itu. Hak pilih dari luar kota saat pelaksanaan gimana? Berapa ya? Kalau sudah di luar kota ya. Kita belum punya data yang di luar kota. Karena yang punya data mungkin ini yang bekerja di Sanker ya. Dan kalaupun pulang. Nah di pulang kan yang jadi persoalan itu kan berbicara protokol kesehatan. Ya memang saya sepakat tadi. Ada kekhawatiran nah ini membawa covid dari luar. Gitu kan. Tapi setidaknya. Nah kita meyakini manakal protokol kesehatan ini dipakai. Ya Insya Allah aman. Walaupun misalkan. Mungkin ya. Saya misalkan nih reaktif atau positif. Manakala protokol kesehatan ya. Saya secara pribadi misalkan. Dan juga lingkungan menerapkan protokol kesehatan. Saya pikir aman ketika dia masih tetap pakai masker. Karena kan penularan utama itu kan berklet. Di sini ya. Nah itu. Itu ada kecuali. Nah yang bersambutan itu misalkan. Nah tidak patuh protokol kesehatan. Dia tidak mencuci tangan. Tapi kan semua perlengkapan ini. Di TPS ini kan mendukung untuk taat protokol kesehatan. PYW bilang tadi. Kalau di termogan 37,3. Nah itu gimana? Ya tadi. Perlakuan di kita. Kalau terjadi ada pemilih. Yang setelah diukur suhu tubuhnya 37,3. Nanti ada petugas khusus dari kita. Yang ber-APD lengkap. Melayani. Gitu kan. Ada bilik khusus. Ada bilik khusus. Diarahkan ke bilik khusus. Dilayani secara khusus. Nah persoalannya tadi juga disinggung. Pasca. Itu bagaimana ya? Kita serahkan ke pemerintah daerah. Kita kan bukan satu atas yang penting. Tapi ada tim kesehatan nggak di setiap TPS ini? Katanya sih ada. Ya tapi itu juga kan. Saya sangsi juga. Mungkin terbatas. Karena mungkin bukan orang kesehatan yang resmi gitu kan. Ada desa. Ada pos jadu atau lain. Tapi setidaknya saya mengapresiasi itu. Itu merupakan niatan baik pemerintah Kabupaten Cianjur. Untuk membantu melaksanakan protokol kesehatan. Bukan membantu melaksanakan. Karena melaksanakanlah jelas. Ada petugas KPPS gitu kan. Bicara-bicara protokol kesehatan. Berbicara juga ketika di harian nanti kan. Apel untuk penyelenggara kan gitu. Ada berapa? Banyak apel untuk penyelenggara. Cukup banyak. Mulai dari masker. Ya kemudian juga tadi baju hasma. Desenitizer. Kemudian disinfectant gitu. Pesil. Pesil juga ada. Dan perlengkapan apa namanya tadi. Sarung tangan plastik. Kemudian sarung tangan. Apa namanya yang buat petugasnya? Karet. Yang karet itu. Apa sih namanya. Itu juga ada gitu kan. Tinta juga biasanya lup sekarang ditetes. Kemudian alat cuci tangan. Disiapan. Itu sekarang semua sudah terdistribusikan. Sedang proses didistribusikan. Sekarang itu. Ini hari kedua ya? Hari kedua distribusi. Sudah. 16 kecamatan. 16 kecamatan. Itu surat suara. Sudah dalam kotak. Berikut juga alat perangkat. Alat pelindung dirinya. Gitu. Tinggal 2 hari lagi. Ya untuk daerah agak tengah lah. Ya. Misal Allah. H-1. Semuanya sudah sampai ke TPS. Misal Allah. Mudah-mudahan tidak ada hal. Jadi. Oke. Jadi kita siap menaksanakan dua kan. Tapi masyarakat sejauh ini paham gak? Tentang progres ini. Atau mungkin pengingin itu. Saya yang paham ya. Karena COVID ini kan sudah berjalan berapa lama ya. Sudah mengampir satu tahun ya. Ya. Artinya. Dari barang. Ketika pil kada ini. Masa yang tidak paham juga dipaksa untuk paham. Ketika datang ke lingkungan TPS. Nanti kan disambut dengan protokol kesehatan. Oke. Walaupun dia tidak tahu. Dipaksa untuk tahu. Tidak pakai masker. Kita siapkan masker cadangan. Ayo pakai masker. Kemudian ketika ke dalam lingkungan TPS. Nanti pakai sarung tangan. Kenapa pakai sarung tangan? Ya mungkin nanti kan ada yang menjelaskan. Jadi dipaksa untuk tahu gitu. Kalaupun tidak ada. Ada penjadualan gak? Penjadualan apa? Pada tangan. Ada. Tadi kan sudah disambut. Berapa? Mungkin setiap jam. Mungkin intervalnya per satu jam ya. Jam tujuh sampai jam delapan itu lima puluh orang. Oke. Kemudian jam delapan sampai sembilan juga lima puluh orang. Sembilan sampai sepuluh lima puluh orang dan seterusnya. Perkiraan seperti itu. Itu oke atau pemilih yang mungkin bisa dibilang. Pemilih yang masih berusia muda. Ya. Kalau lansia gimana? Kalau lansia biasanya kita ada prioritas khusus. Nah. Yang lansia. Yang hamil. Mungkin datang. Kalau kemarin saya sosialisasi ke kelompokulansia. Saya tanya di TSS. Pak. Bu. Ma. Ki. Kira-kira yang malah melihat di jadwal ke BKPU mau datang jam berapa? Isuk-isuk. Weh. Jadi saya sudah sampaikan kredisi teknis. Ini aspirasi dari senior-senior. Tidak hulukan. Iya. Dari senior-senior jadwalkan di awal. Walaupun sampai hari ini memang tidak ada regulasi khusus yang mengatur penjadualan ini berdasarkan apa. Usia gitu. Gitu kan. Ya tidak ada. Tapi setidaknya. Kalaupun nanti misalkan. Wah ternyata yang lansia ini terhadap di jadwalnya jam 11. Datang misalkan jam 8. Ya idealnya dilayani. Perlakuan khusus bagi lansia. Kamil satu dan lain-lain. Bukan hanya ya karena usianya mungkin lama nunggu. Itu kan juga rentang kan sebetulnya. Rentangnya. Betul. Makanya ada perlakuan khusus itu. Tapi sudah terasosiasi dengan baik loh untuk yaker kandisian lansia. Mereka sudah disampaikan. Sudah. Ya di BIMTEK-BIMTEK sudah disampaikan. Ya. Sudah disampaikan. Insya Allah mereka juga memahami itu. Ya jadi nanti pada pelaksanaannya mudah-mudahan aja berjalan lancar. Termasuk. Apa ada mungkin milik khusus atau mungkin jemput ke rumah atau gitu. Nah terkait dengan pelayanan khusus yang memang datang itu ada. Ada. Tapi memang fokus kepada yang. Nah ini positif COVID atau yang sedang di karantina. Nanti ada petugas yang datang ke tempat karantina. Apakah itu karantinanya di rumah sakit. Atau di apa di tempat karantina terpusat atau mungkin yang mandiri gitu kan. Tapi kuncinya memang harus terkomunikasikan. Ini ada yang misalkan sekarang kita sudah melayangkan surat ke setiap rumah sakit yang ada di Kabupaten Cajur. Termasuk kesatuan tugas. Ada berapa pemilih yang ada di sana. Jadi nanti biar kita bisa memproyeksikan. Ini dari TPS mana yang datang. Karena petugas TPSnya akan datang ke sini. Gitu. Dua orang petugas TPS. Disertai saksi dan juga PTPS. Berbaju khasmat gitu ya. APD lengkap. Itu datang untuk pelayanannya. Tapi waktunya dari jam 12 sampai dengan jam 1. Jam 12 sampai dengan jam 1. Pelayanan khusus itu. Pelayanan khusus itu. Nah ini kembali lagi nih. Berbicara dengan penyelenggara. Kembali ke mana? Ya harus jauh. Ya kan. Ya kan tadi selain penyelenggara sendiri. KPPS gitu kan. Ada nggak yang reaktif kemarin mungkin? Sebelum-sebelumnya. Kita ada sekitar 44 900 orang. Dan ketugas TPS. Kalau tidak salah gak sih. KPPS dengan petugas ketertiban. Nah itu sedang proses pelaporan hari ini. Kita menunggu laporan resmi. Dari satuan tugas. Pelaksananya kan satuan tugas. Rapi tes dulu lah. Rapi tes. Yang reaktif. Ya informasinya ada beberapa ratus lah. Tidak lebih dari 2%. Katanya ada di luar kabupaten itu yang mencapai di atas 10%. Tapi kita alhamdulillah prosentase hitungan kasar sekarang. Ya itu sedikit. Tapi bukan laporan resmi. Makanya saya tidak bisa menyebutkan. Ini hanya hitungan kasar. Jadi kalau ada yang reaktif itu gimana? Yang reaktif langsung di sebuah posisinya. Ganti gak? Di PKPU 18. Nah itu walaupun apabila yang tidak bisa menjalankan tugas. Nah tidak lebih dari 2. Maka tetap dilakukan. Misalkan tidak lebih dari 2 itu. Yang 2 misalkan di satu TPS itu setelah di spam positif COVID. Otomatis kan harus di karantina. Maka pelaksanaan pengungutan suara dan penghitungan itu dilakukan oleh 5 orang. Teknisnya bagi-bagi di antara 5 orang itu. Posisinya. Jadi kita tidak ada satu peraturan pun, tidak ada satu ketentuan pun yang menyebutkan Yang mana kalah reaktif, mana kalah positif COVID harus diganti. Kita gak ada ketentuan. Hasilnya sudah keluar itu? Belum. Belum? Ya mungkin sudah tapi kita tidak tahu. Belum tahu. Karena kita masih nunggu dari satu-satunya. Kita nunggu ketentuan resmi. Ya ketentuan. Kita sudah minta. Cuman ya itu kan. Tapi mudah-mudahan sih ya informasi selintingan dari angin surga ini ya kecil. Yang positif. Kecil. Ya. Informasinya sebagian ada yang reaktif. Tapi kemudian di rapid test kembali ternyata gak. Artinya mungkin karena malamnya gandang, ngarona. Pas ditanya kenapa? Terus ngarona kenapa? Wungi. Oh pantesan kasih vitamin hari berikut. Nah ini cerita di beberapa kecamatan ya. Kemudian dirapid lagi dan ternyata negatif. Gitu. Jadi datanya belum ada sama sekali ya? Dari satulan tugas kita belum terima. Belum terima. Itu kapan mereka dirapin? Sekarang kan ada yang susulan. Oh susulan. Masih ada yang susulan. 2%? Ya. Dari total? Di bawah. Di bawah informasinya ya. Gambaran. Sebagai gambaran. Karena belum ada lapangan resmi itu di bawah. Di bawah 1,5%. Ya di bawah 1,5%. Ternyata belum hari-hari udah rentang gitu. Gak banyak ya. Karena banyak tiang-gadang kelihatan. Kayaknya gimana gaya. Dan ini berdasarkan informasi itu yang reaktif itu memang kebanyakannya di daerah kotak. Di daerah utara gitu kan. Kalau daerah selatan, misalkan sebagai contoh ini di Leles. Leles ini zero-reaktif. Zero-reaktif. Informasinya ya. Zero-reaktif. Ya tidak ada yang reaktif. Kemudian. Itu data real dari Ubersugas atau data. Sudah. Ini informasi saja. Informasi saja. Informasi dari PPK. Ya biar biar kajiannya si Mang Siur nih. Betul. Harus akurat datanya nih. Ya gak apa-apa informasi awal saja. Informasi awal saja. Ya. Itu. Begitu kan. Salah. Ya kayak gira. Ya. Belum ada ya. Ya. Meskipun belum data real atau data valid. Sudah ada. Ya kan artinya harus. Dalam Ubersugas ini ada informasi keudah masyarakat terus ketat. Di penyelenggara sendiri. Misalkan di TPS harus ketat. Oke. Bagaimana yang mereka harus tanya tuh. Mereka udah di luar kota kan gitu. Karena karena untuk tingkat KPPS kan itu orang setempat lah. Ya. Bukan dari luar desa atau dari RW kan gitu. Mereka bisa ketahuan kan gitu. Tinggal menghibur aja dari penyelenggara Bawasu atau KPU. Mana aja yang mereka. Yang dari luar kota. Tracking kan. Tracking kan. Tidak kan kelihatan. Kan gitu. Misalkan ada orang di luar kota di luar siangnya. Bisa menjaga dari Jakarta atau dimana kan gitu. Itu salah satunya. Keduanya. Harus ada sebuah yang tadi saya katakan. Harus jelas jurnasi. Jurnasinya dimana yang pelih. Yang udah parah kan gitu. Misalkan itu juga tidak ada informasi. Biar penyelenggara juga tahu kan. Wah ini yang bisa. Ini kan gitu. Bawasu ada gak data itu? Sama. Intinya. Bahwa kita hanya tahu. Jurnasi sejauh barat. Janjur masih dalam rangka terwarna kuning. Jurnasinya. Tapi sudah ada. Mungkin pembantaannya. Mungkin mitigasinya atau apa gitu. Ya. Jurnasinya. Itu tadi. Kecamatan-kecamatan yang mungkin bisa dibilang. Yang teman-teman. Rawan. Belum ada identifikasi khusus. Tetapi. Kita bisa sedikit. Ya. Menarik kesimpulan. Misalkan. Dari. Yang diragi teman-teman PTPS itu. Sebaranya ada dimana saja. Kita lebih bisa memprediksi. Oh, ini. Yang. Efektif. Misalkan. Bisa kita memprediksi. Agak-agak rawan. Dalam hal. Sebaran. COVID. Karena. Ehh. Betul. bahwa teman-teman yang warga Cianyul yang ada di luar daerah itu karena kalau dia bekerja di perusahaan atau dimanapun mereka akan jadi hari libur akan harian libur ya karena sudah ditetapkan sebagai hari libur ya apakah mereka-mereka memanfaatkan libur untuk pulang atau tidak itu kan tidak dalam kapasitas kita tapi manakala mereka datang apalagi misalkan kalau dipastikan dia di luar jawa naik pesawat kan harus setidaknya sudah terbeda di publikasi bicara hari libur berarti berbicara tingkat partisipasi target KPU Cianyul sendiri atau mungkin nasional berapa persen kita paksun terhadap KPURI KPURI kan 77,5 kita gak bisa kurang gak bisa lebih pokoknya ngikut saja jadi target kita sama dengan KPURI nanti kalau beda saya di tapi banyak kan ini kekhawatiran pandemi banyak kekhawatiran masyarakat yang dikhawatirkan tidak datang ke TPS khawatir itu hal yang alami kalau ditanya bahwa saya yakin dalam hatinya itu khawatir walaupun tidak diucapkan saya juga tidak akan mengucapkan khawatir tapi yang jelas kita memaksimalkan skala daya upaya nah angka 77,5 ini merupakan bentuk optimisme kita dalam hal apa? dalam melakukan proses dan mentaati protokol kesehatan di luar konteks mempengaruhi atau tidak mempengaruhi memang kadang memang kan model kemarin Amerika itu kan pemilihan presiden kita mempengaruhi di 2019 itu kan ternyata partisipasinya dikatakan tertinggi sejak sekian ratus tahun ya mudah-mudahan aja Cik Anjir juga gitu itu kan bicara kita kan berharap karena yang beruja pemilihnya kan sudah rasional dan saya yakin pemilih di kita juga kalau berbicara apa namanya rasional berbicara elektoral berbicara demokrasi saya yakin lebih dewasa Indonesia itu kenapa? karena dibandingkan dengan Amerika sebelumnya partisipasi Indonesia itu lebih tinggi loh daripada Amerika kalau hitung-hitungannya partisipasi nah kemudian pada akhirnya saya misalkan nah ketika partisipasi ini tidak tercapai 77,5 apakah bupatinya jadi itu sah? kan enggak tetap sah saja tidak ada batasan bahwa bupati itu sah manakala dipilih oleh sekian prosen jadi akan tetap sah posisinya walaupun ya kembalinya pada sejauh mana pengakuan warga masyarakat terhadap pemimpinnya berbicara pengakuan juga ya mungkin banyak faktor kan yang tidak memilih itu bukan karena tidak mengakui bisa saja karena pekerjaan tidak bisa pulang karena hukus namakan atau karena memang satu dan lain hal atau mungkin juga karena ada kekhawatiran COVID tapi tadi terkait kekhawatiran COVID saya perlu sampaikan KPU jajaran sampai ke tingkat bawah tingkat apa namanya TPS memastikan diri siap menjalankan protokol kesehatan pada saat pelaksanaan dan juga pada saat proses hari ini dia optimis target 77 itu ya saya mau bagaimana lagi ya harus berbicara optimis ya kita lihat gimana atau antisipasi di pandemi ini iya kalau itu target KPURI ya di Indonesia mudah-mudahan tercapai cuma kan saya melihat dari pilkada kemarin gimana kalau kita kan di bawah 70% kan dengan kondisi tidak COVID ada catatan khususus nggak ya kalau catatan khususus bagaimanapun ya ini kan belum belum terjadi kan tapi berkaca sebelumnya ya mudah-mudahan ada sebuah perubahan ada kejaiban apakah menambah atau bisa mengurangi pilkada kemarin kan itu jadi pandemi nggak berpengaruh apakah itu bisa berpengaruh ya kita jawab itu tanggal 19 tanggal 19 Bawaslu gimana Bawaslu? kaya partisipasi ini oke kalau terkait partisipasi yang pertama kita support apa yang ditargetkan partisipasi oleh KPU tapi dalam hal keadaan ini kan selain upaya dari penyelenggara terutama KPU bersosialisasi bagaimana juga para pasangan ini para peserta ini meyakinkan pemilih untuk bisa hadir calonnya iya para calon kan akan mana-mana akan dapat mayoritas pemilih jadi ya ada upaya juga dari para calon ini untuk meyakinkan bahwa pilihannya sudah benar dan harus disalurkan di TPS jadi ya upaya kita ikhtiar kita sudah maksimal sebagai penyelenggara ya di peserta pun wajib plus ada keselajaran dari warga Cihanyur bahwa harapannya partisipasi tinggi maka tingkat legal legitimitasi hasilnya itu lebih baik tambahan selain berbicara penyelenggara KPU bawaslu kemudian tadi calon pemerintah juga pemerintah karena yang punya hajat ini pemerintah sejauh mana pemerintah berpihak kepada ya tercapainya anggap partisipasi keberpihakan itu memang bukan hanya dilihat berapa yang digolontorkan anggaran yang digolontorkan untuk kita kalau kita lihat misalkan dalam rangka mendongkrak partisipasi itu kalau secara kuantitatif yang berbicaranya berapa anggaran yang dialokasikan untuk melakukan upaya partisipasi masyarakat melalui apa kan kalau kita lihat juga termatas hanya 2, sekian persen lah gitu kan nah kemudian nah bagaimana kebijakan-kebijakan ini berpihak kepada demokrasi atau kepada partisipasi ini misalkan hari ini sih Alhamdulillah sebetulnya pemerintah daerah sebetulnya saya lihat nah sudah mengintruksikan setiap jajaran untuk membuat baliho kan gitu tapi saya berharap sih ada upaya lebih terstruktur ya PJS Bupati Cianjur atau siapapun yang punya kebijakan mengintruksikan ke PPK ke Kepala Desa kemudian juga ke RT ke RW supaya bisa kalau perlu kan itu pemilih didak tangan di gedoran gitu tapi lain ku calon di gedorananan gitu mungkin yang jauh yang lain putir ya lain putir sukses gitu kan tapi tapi ku pemerintah gitu ya melalui perangkat kebawah itu kan bagaimana karena karena walau bagaimanapun struktur yang paling masif bisa menggerakkan masyarakat ya struktur pemerintah dan sistemnya pun memang bukan baru gitu kalau penyelenggara kan struktur kebawah kan baru KPPS hanya berapa baru terbentuk dua minggu tetap ada keterbatasan tapi upaya kebijakan pemerintah dalam rangka memobilisasi masyarakat untuk datang ke TPS ini saya meyakini itu akan mempengaruhi tingkat partisipasi saya sih berharap ke pemerintah daerah nah ini lakukan upaya itu lakukan upaya itu terstruktur masif bagaimana mengajak kemasyarakat kalau dari konteks kita penyelenggara sudah melakukan beberapa hal dengan MUI DMI misalkan kita mengeluarkan apa namanya patwa atau imbawan ajakan disebarkan oleh MUI oleh DMI lewat kita juga disebarkan ada ininya lah kemudian melalui organisasi-organisasi kita ajak juga untuk ikut mengajak datang ke TPS masyarakat oke pertanyaan terakhir mungkin kalau saya statement dari KPU dulu nih harapannya seperti apa harapannya harapannya si sukses sukses tanpa ekses tidak ada kelas terbaru partisipasi naik dan intinya memang harapannya mulai dari sekarang sampai kapanpun tetap sehat dan KPU sekali lagi 100% siap melaksanakan kewangan oke kalau dari kami bahwa seluruh kompetensi Anjur sejak awal mereka berkampanye kita sudah deklarasi deklarasinya sehat dan berintegritas harapannya siapapun seluruh warga si Anjur baik pemilih non-pemilih peserta penyelenggara harus sehat yang kedua dia ingin memakna berintegritas itu semua aturan ditegakkan jadi ya kami sangat yakin proses pengawasan di kabupaten si Anjur akan berjalan relatif baik dan hasilnya maksimal oke keheran dari kip sendiri gimana dari kip sendiri ya mudah-mudahan aja pilih karya sekarang damai tidak ada efek samping oke tidak ada efek samping kita damai kita masyarakat terus bisa jari kesehatan untuk melahirkan pemimpin yang adil yang bisa mesejahkan masyarakatnya kedepannya karena tanggal 9 itu adalah hari anti korupsi mudah-mudahan mereka yang terpilih terjadi korupsi kan gitu pas berarti ya bisa dilen jadi terlahirnya di tengah-tengah mudah-mudahan mereka bisa terpilihnya dengan suara terbanyak apapun persipasi masyarakat bisa naik apa yang diingin oleh penyelenggara dan oleh masyarakat si Anjur khususnya ya intinya harus damai lah jadi tetap mati protokol kesehatan oke terima kasih Pak Kang Rostiman Pak Yuyun Kang Heran sudah berkesempatan hadir di FGD kita kali ini mungkin nanti kita bisa mungkin membahas layang lagi gitu kan di tanah yang lain terima kasih Sobat Cirek itu pembahasan FGD kita kali ini kita nanti akan bertemu lagi di kesempatan yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.